Inilah kondisi dua ruko berlantai tiga yang terbakar akibat dua kelompok warga yang terlibat Tauran di kawasan kampung Pulau Jatinegara Jakarta Timur pagi tadi. Polisi langsung melakukan identifikasi dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Di juga kebakaran terjadi akibat aksi saling lempar petasan yang menyambar ke ruko yang menjual busa. Aksi anarkis tersebut juga menyebabkan sejumlah pedagang berugi. Para pedagang pun mengangkut barang pedagangan yang masih tersisa. Tauran, tapi kalau untuk lebih jelasnya saya kurang paham juga. Ini yang di lantai berapa? Ini yang kebakaran lantai tiga sama dua. Harus di lantai dua, itu isinya apa aja? Busa, komputer, sama dokumen-dokumen lah. Hingga kini, polisi masih menyelidiki siapa pelaku tauran yang menyebabkan kebakaran dan berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk menghindari aksi tauran susulan. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.